KD Agung KD Agung kini masih terikat kontrak dengan klub asal tanah kelahirannya Bali United Agensi pemain yang menaungi KD Agung, INSA Global. Project membenarkan bila gelandang timnas Indonesia itu tak menutup kemungkinan akan berkarir di luar negeri suatu saat nanti. Pemilik INSA Global Project, Kiko Insa membenarkan bila gelandang timnas Indonesia, KD Agung membuka peluang berkarir di luar negeri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Kiko dalam wawancaranya bersama jurnalis Ahmad Reza, at Ahmad Reza85, di Instagram pada 1 Oktober 2021 lalu. Wawancara ini juga dibagikan di Insta Stories at INSA Project Global Group. Kiko Insa menceritakan bagaimana ia tertarik untuk mengorbitkan KD Agung bersama INSA Global Project. Soal KD, saya memantaunya beberapa tahun dan saya memutuskan untuk berbicara kepadanya dan meminangnya ke agensi kami, dia pemain yang sangat bagus dan banyak potensi, saya percaya kualitas dan kemampuannya. Kata Kiko, KD Agung bergabung ke INSA Project Global Group pada 14 September 2021 lalu. Saat itu KD dirumorkan bakal berkarir di luar negeri karena INSA Project Global Group baru saja sukses membawa kliennya, Syahrian Abimanyu bergabung Johor Darul Takzim. Kini, Kiko INSA membenarkan bila hal serupa juga bakal dilakukan INSA Project untuk KD. KD masih muda dan banyak waktu di masa mendatang, tujuan kami adalah membawanya ke luar negeri untuk meningkatkan potensi dan mendapatkan tantangan baru, kata Kiko. Dia berada di level yang bagus di Bali United dan saya pikir ini saatnya untuk pergi ke Liga yang punya level lebih tinggi, tambahnya. Kiko membuka peluang KD Agung pergi ke luar negeri, namun syaratnya ia masih akan menyelesaikan kontraknya di Bali United. Dia masih punya kontrak di Bali, juga Bali memberikannya fasilitas untuk bertumbuh sejak kecil hingga sekarang, ujar Kiko. Dia akan menyelesaikan kontrak kemudian kita akan melihat, Bali juga ingin mempertahankannya jadi kami dalam situasi sulit, walau demikian, mereka perlu mengerti pemainnya yang butuh tantangan baru. KD layak mendapatkan kesempatan ini, bermain di luar negeri dan menantang dirinya, tambahnya. Lebih lanjut, Kiko menganggap KD telah siap jika harus bermain di luar negeri. Sejumlah klub dari Korea, Thailand dan Jepang dikabarkan meminati gelandang berusia 23 tahun itu. Tentu, KD telah siap, dia punya potensi, komitmen dan lapar kesuksesan, ujarnya. Saya telah berbicara dengan beberapa klub di Jepang, Korea dan Thailand, kami punya beberapa tim yang tertarik. Dengannya, saya percaya diri kami bisa membuat kesepakatan, semoga dia tetap dalam performa baik seperti ini, karena tim Stouting akan terus mengikutinya, tambahnya. KD Agung baru saja tampil bersama tim Nas Indonesia dalam dua laga melawan Taiwan 7 dan 11 Oktober 2021. KD dua kali bermain sebagai pemain pengganti dan mengantarkan Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Gelandang Bali United juga mencatatkan resis untuk Gowitan Sulaiman dalam laga lag kedua melawan.